Ibu-ibu habis grocery terdampar, lihat dong belanjaannya, namanya juga mama ya. Pemberitaan bahagia datang dari Mawar Api, pasca dirinya diselingkui sang mantan suami Steno Ricardo, kini Mawar akan segera menyusul Steno Ricardo menikah lagi. Bahkan di sosial media pribadinya, sudah diganti nama Mawar menjadi Mio Nyali. Tak membantah gosip apapun, Mawar menyebutkan kalau dirinya akan segera menikah dengan Mr. Lee. Sudah mengenal cukup lama namun tak berpacaran, hanya saling cocok satu sama lain, dan memutuskan menikah, bahkan sudah bertemu keluarga masing-masing. Mr. Lee sendiri adalah duda yang juga punya anak, dipanggil daddy oleh anak-anak Mawar. Menurut Mawar, dirinya ingin segera menikah, doain bisa tahun ini. Mawar pun meminta doa dari para penggemarnya. Saat dirinya nanti menikah dengan Mr. Lee, Mawar pun mengungkapkan dirinya akan mengundang Steno Ricardo dan Susi, istri barunya, mantan dari babysitter Mawar. Bukan rahasia, Mawar diselingkuh oleh sang suami Steno Ricardo yang berpacaran dengan babysitter anak-anaknya sendiri. Mawar api segera akan menikah lagi mengaku sudah ada pengganti Steno Ricardo. Trauma yang mendalam dari Steno Ricardo untuk Mawar, bahkan kini Mawar mekerja banting tulang untuk anak-anak tanpa bantuan Steno Ricardo yang selalu bermasalah setiap dimintai keuangan. Steno Ricardo, mantan suami dari Mawar yang sudah menikah lagi dengan mantan babysitter anak-anak, menurut Mawar selalu ada alasan setiap dimintai uang untuk sekolah anak-anak. Ini dia pengakuan Mawar di sosial media saat dirinya ditanya para media mengenai hubungannya dengan Mr. Lee dan akan menikahnya lagi Mawar dan akan menikah laginya Mawar dengan Mr. Lee. Apalagi kedua keluarga sudah setuju, anak-anak dari pernikahan Mawar bersama Steno Ricardo dulu dan anak-anak Mr. Lee dari pernikahannya dulu pun sudah saling tahu. Terbukti, Mawar kini tak mau lagi berurusan dengan mantan suaminya apalagi tentang uang anak-anaknya. Mawar yang punya pengganti Steno Ricardo akan segera menikah lagi. Meski Duda punya anak, Mr. Lee adalah seorang pengusaha, bukan orang sembarangan menurut orang-orang terdekat Mawar. Tak mau terbebani oleh masa lalu dan kenangan masa lalu, Mawar pun menyebutkan dirinya bahagia dengan Mr. Lee. Mengaku tak pacaran, langsung ingin menikah karena keseriusan masing-masing. Otor-otor gitu, kayak gitu-gitulah. Lagi di jalan. Pake begini ya. Pake begini ya. Hey Keppalans! Click here to subscribe. Click here for our most popular video. And click here for something just for you.